Yeay! Jika belum subscribe, tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Siapa yang udah seharian nungguin video Aruna hari ini? Saya kak, 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 saya kak. Aruna ucapkan makasih ya buat teman-teman semua. Makasih kak Aruna. Semoga video-video Aruna bisa memberikan manfaat dan hiburan buat teman-teman semua. Oh iya, kali ini Aruna mau buatkan slime yang spesial buat teman-teman semua. Kenapa spesial? Karena banyak banget yang request slime ini. Di komunitas pun sudah banyak dari teman-teman yang menebak dengan benar. Tandanya memang slime yang sudah diharapkan. Nah, slime apa? Yes, bener banget teman-teman. Unicorn slime. Atau slime unicorn. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya hingga usah ya. Oke kak Aruna. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Aruna. Asya. Langsung ke bahan-bahannya ya. Pertama, lem putih. Aruna pakainya lem foks ya teman-teman. Kedua, lem bening. Aruna pakainya lem pofinal. Ketiga, sabun cair. Aruna pakainya sabun bioref. Keempat, lulur ayu dia. Belinya di supermarket ya teman-teman. Kelima, pewarna makanan. Aruna pakainya warna biru dan pink. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah dan pengadu. Tuang lem foks ke dalam wadah. Asya. Ini tuangnya agak banyak ya teman-teman. Oke, Kak Aruna. Karena nanti mau dibuat beberapa warna. Kemudian, tambahkan lem pofinal ya teman-teman. Tambah secukupnya aja. Kemudian, aduk-aduk. Perpaduan kedua slime ini akan menghasilkan tekstur selain yang bagus. Terus aduk-aduk. Aruna tambah lagi ya lem putihnya. Soalnya, ini kurang banyak jika nanti dibagi beberapa warna. Karena lem putih tambah, berarti ditambah juga lem pofinalnya. Kembali aduk-aduk. Jika sudah, tambahkan sabun cair. Aruna pakainya sabun biore ya teman-teman. Oke, Kak Aruna. Ada yang tanya kenapa sabun biore? Ini menyesuaikan stok aja teman-teman. Pakai mark lain juga boleh kok. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian, tambahkan dengan lulur Ayudhya. Kenapa pakaiannya lulur Ayudhya? Karakter slime dengan lulur Ayudhya lebih mudah dibentuk teman-teman. Ini berbeda dengan go maupun aktifator lain. Jadi, kalau mau membuat slime karakter, Aruna lebih suka pakai lulur Ayudhya. Oh, begitu kan. Aduk-aduk ya teman-teman. Wah, belum menggumpal nih. Aruna tambah lagi lulur Ayudhya-nya ya. Kembali aduk-aduk. Jika belum menggumpal, bisa tambahkan lulur Ayudhya-nya kembali. Kembali aduk-aduk. Aruna tambah sabun cairnya ya teman-teman. Sabun ini membantu juga proses penggumpalan. Kembali aduk-aduk. Aruna tambah pakai tangan ya teman-teman. Tambah dengan sabun cair jika belum menggumpal. Kembali aduk-aduk. Nah, udah jadi deh slime-nya. Sekarang, Aruna bagi menjadi tiga bagian. Kemudian, Aruna beri warna ya teman-teman. Pertama, beri warna biru di kedua slime. Kedua, tambahkan warna pink. Yuk kita campur. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton